Selamat sore Mas Wewitt. Halo. Halo, selamat sore. Siap, Mas Wewitt, langsung aja aku ketahui Mas Wewitt. Ini pertandingan nanti malam Indonesia lawan Vietnam di GBK itu menjadi laga yang penting ya buat kita ya. Karena sekarang posisinya di grup F ini kita di paling bawah nih. Dari dua pertandingan baru sekali menang, baru dapat satu poin, itu pun hasil imbang lawan Filipina ya. Yang di atas-atas harusnya kita kalahkan gitu. Sementara di tempat lain, Vietnam punya tiga poin hasil menang lawan Filipina gitu. Mau gak mau, karena hanya dua slot yang untuk lolos, Indonesia harus menang lawan Vietnam. Nah, gimana nih peta kekuatannya kalau Mas Wewitt melihatnya? Iya, betul sekali ya. Jadi kita harus menang lah. Paling gak di pertandingan home ini ya, menang. Karena udah gak ada kesempatan lagi buat kita untuk kepleset setelah tadi udah disebut. chart kita gak begitu bagus di grup F ini setelah kalah dari Irak, kemudian juga imbang dari Filipina. Nah, kalau melihat perkembangan terbaru, tentu saja kita berharap apa yang terjadi di Piala Asia kemarin berlanjut ya di pertandingan malam nanti ya. Kita akhirnya setelah berapa tahun, mungkin setelah empat tahun ya, empat tahun gak pernah bisa mengalahkan Vietnam. Selama kita dipegang Sintayong setiap 2019, Vietnam senior ya, tim nasional senior, kita gak pernah bisa menang. Bahkan tidak bisa mencetak. Plus terakhir, kalau masalah, kita terakhir menunggu di GBM Kaloan Vietnam. Betul. Dan tapi akhirnya di Piala Asia kemarin kita akhirnya bisa menang. Dan itu tentunya memberikan harapan bahwa kali ini kita dengan Vietnam mungkin sudah sejajar. Ada harapan seperti itu ya, kita sudah sejajar, kita gak perlu takut lagi dengan Vietnam. Kalo dulu-dulu kan begitu masuk lapangan tuh kayak udah jeeper duluan lah lawan-lawan Vietnam. Kayaknya kok gimana sih cara ngelain Vietnam gitu. Tapi kemarin di Piala Asia sudah melakukan itu dan mudah-mudahan sih berlanjut nanti di malam nanti ya. Oke. Kalo kita ngomongin strategi ya, kalo kemarin ketika kita menang 1-0 ya, kalo gak salah di Piala Asia kita menang itu lawan Vietnam itu kan main pake 1 striker ya. 4-5-1 atau 4-3-3 gitu. Tapi intinya adalah 1 striker yang hanya digunakan gitu oleh Sintayong. Nah apakah ini di depan publik sendiri akan bermain dengan 1 striker lagi atau mungkin dengan 2 nih? Mungkin dengan 5 derajat satunya atau si Ramadhan Sananta yang ada di depan. Kalo menempatkan lebih dari 1 striker di depan, kalo saya kok agak ragu gitu ya. Kayaknya itu kalo strategi yang dipakai seperti itu tuh agak riskan. Karena Sintayong ini kan kuat banget di tengah ya. Betul. Ya ada mungin kuang hai, ada segala macem pemain-pemain yang kemarin gak main di Piala Asia, sekarang bergabung ke tim gitu. Ini agak berbahaya kalo misalnya kita gak kuat juga di tengah. Jadi kalo saya pikir mungkin Sintayong akan tetap dengan 3-5-2 ya. Tapi 2-nya di depan ini mungkin lebih ke jadinya 6-1 barangkali. Atau 3-5-1. Satu orang itu akan juga memampil lini tengah. Ini yang harus kita menang. Ini krusial banget lini tengahnya karena Vietnam ini kuat banget nih. Dan mereka kalo menurut saya ya, udah terbiasa bermain bersama lebih-lebih baik daripada kita. Kita, pemain-pemain kita bagus. Pemain naturalisasi yang datang tuh bagus-bagus. Cuma kan mereka belum sering bermain bersama. Soal kekompakan, kesolitan permainan ini mungkin menjadi tanda-tanya nanti di pertanyaan nanti. Sedangkan Vietnam sudah sangat solid. Dan mungkin peninggalan dari Park Hang Sio ini masih-masih cukup berbahaya buat kita. Sehingga kalo saya pikir sih, formasi tentu akan hati-hati Sintayong mempertimbangkannya ya. Tapi kalo memainkan dua orang striker yang tadi mungkin okey carak atau orang pada sana nanti barangkali belum nanti di awal pertandingan. Oke, oke, oke. Berarti chemistry masih menjadi PR ya buat timnas kita ya. Karena memang di berapa tahun terakhir ini banyak sekali ya harus keluar masuk pemain gitu ya. Iya, iya. Tapi ini kan pemain-pemain ini harus diakui ya. Pemain-pemain yang kita datangkan, kita naturalisasi. Pemain keturunan ini harus diakui. Jadi mereka punya banyak momen dimana mereka memperlihatkan kemampuan mereka memang masih di atas pemain-pemain kita yang beredar di Liga 1 ya. Saya percaya itu. Ivar Jenner misalnya di tengah ini kelihatan banget kualitasnya ini memang kualitas Eropa gitu. Dan mudah-mudahan kalo pemain seperti ini biasanya mereka akan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan teman-teman se-team yang baru. Mudah-mudahan itu yang nanti akan terjadi di pertandingan nanti. Ya, jadi kalo bisa kita katakan nih sekarang, kalo dulu Vietnam melihatnya saingan yang setara dengan dia adalah Thailand. Sekarang Indonesia juga udah mulai diperhitungkan nih ya sama dia. Karena beberapa hari sebelumnya aja udah mulai ada saewor-saewor nih. Yang dalam tanda positif nih mereka agak takut nih. Bahasanya mereka bilang kita lawan timnas Indonesia atau timnas Belanda nih pemain naturalisasi semua di sana. Ini kan kalo kita boleh tarik kesimpulan, ini kan agak sedikit ada kecemasan di mereka. Oh, gue lawannya akhirnya, lawannya musuhnya orang barat semua nih akhir-akhir ini lawan Indonesia. Tapi kan secara ini memang kita punya, mereka-mereka ini punya darah keturunan Indonesia gitu. Jadi bukan kita program naturalisasi burni gitu ya. Ada pemain keturunan Indonesia. Nah kalo Mas Wibit melihatnya dengan banyaknya pemain keturunan yang ada di Indonesia, bagaimana melihat kualitas permainan timnas Indonesia sejauh ini? Ya, wajar lah kalo Vietnam takut ya. Yang kita bahas tadi bahwa di Piala Asia mereka biasanya gak pernah kalah dari Indonesia, tiba-tiba kalah gitu ya. Kita berapa mainin pemain keturunan kemarin waktu di Piala Asia? Empat, lima? Sekarang kita bisa nurunin sepuluh? Pasti lah, pasti takut lah. Vietnam bisa agak cemas ya. Karena mereka juga kan posisinya sama dengan kita. Mereka juga startnya tidak begitu bagus, mereka juga harus menang di dua pertandingan ke depan ini di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ya sekarang mungkin kita punya momentum yang bagus gitu. Artinya Vietnam mungkin sama seperti kita masuk ke lapangan dengan agak khawatir gitu. Jangan-jangan nih tim nasional kita semakin bagus gitu ya. Dan saya sudah sebut tadi bahwa pemain-pemain keturunan yang kita datangkan, yang kita naturalisasi itu banyak sekali mereka memperolehkan momen bahwa mereka itu memang bagus gitu ya. Mereka kualitasnya memang di atas pemain-pemain yang ada di Liga 1, pemain lokal kita. Jadi ada harapan bahwa mereka ini akan bisa membuat tim nasional akan menjadi lebih baik sih. Dan apa namanya sejauh ini sih, kalau Sintayo betul, apa ya gimana ya? Gak pernah mengecewakan lah kalau udah krusial gitu ya. Dia pernah membawa kita lolos ke putaran final Piala Asia. Ya semua level umur tim nasional dibawa lolos ke putaran final. Kemarin di Piala Asia juga ada keraguan soal tim nasional kita bisa nggak lolos dari grup berat. Ternyata bisa gitu ya, walaupun memang hanya lewat jalur peringkat ketiga. Jadi kayaknya ada berkah gitu loh. Makanya dia jadi darling-nya netizen pencinta sepak bola nasional sih kalau saya pikir. Walaupun kita masih tunggu ya trofi-tropi dari dia ya, Mas Uwit ya. Iya, betul-betul. Nah ini menarik juga nih Mas Uwit dengan banyaknya pemain keturunan. Ini kan ada kemungkinan ada transformasi ilmu yang mungkin akan terjadi gitu untuk pemain-pemain lokal kita. Nah ini kalau Mas Uwit boleh melihat atau sejauh ini melihat ada nggak sih transisi-transisi mungkin pemahaman-pemahaman teknik yang ditularkan dari pemain yang bermain di luar negeri ke Indonesia sehingga membuat para pemain lokal ini menjadi lebih baik permainannya. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya kita harapkan begitu demikian karena kan bagaimanapun mereka bermain di klub-klub yang levelnya lebih tinggi lah daripada Liga 1 gitu ya. Level persaingannya, level tuntutan mereka harus seperti apa untuk mendapatkan tempat di klub mereka. Itu sesuatu yang mungkin tidak bisa kita samakan dengan Liga 1. Mudah-mudahan transformasi itu penurunan ilmu itu ada, perpindahan ilmu itu ada ya. Dan mudah-mudahan sih ya, walaupun memang kita lihat belakangan ini memang pemain-pemain yang main di klub Liga 1 itu agak susah untuk bisa menembus ke starting elevennya karena kelihatannya Sin ini memang lebih-lebih percaya kepada pemain-pemain yang dia lihat dari pemain keturunan ini atau naturalisasi. Tapi kan kita lihat juga ada aja pemain-pemain yang bisa masuk ke starting eleven ya. Ada Sayuri, ada Mark Locke yang juga bermain di klub lokal. Jadi transformasi ilmu itu sih harusnya sih ada sih. Dan mudah-mudahan itu bisa membuat pemain-pemain kita, pemain-pemain yang bermain di Liga 1 juga lebih termotivasi gitu untuk mendapatkan tempat di starting eleven team nasional. Karena mereka tentu juga gak maulah jatah main mereka jadi terbatas karena pemain keturunan. Mereka harus dibuktikan diri dan itu yang kita harapkan. Sentikan motivasi buat pemain-pemain yang tersinggirkan gitu ya. Kita harap mungkin pemain-pemain lokal bisa lebih menerima kompetisi yang lebih sengit dan membuat mereka akan lebih baik lagi berjuangnya gitu ya, Mark. Betul, betul, betul. Karena kan netizen kita terbelah nih antara yang pro dengan pemain keturunan. Ada juga yang melihat kok kedatangan pemain keturunan itu menutup peluang pemain lokal. Dan kita sih berharapnya pemain lokal ini tidak terintiberasi dengan hal itu gitu ya, tidak terbawa arus dengan netizen dan lebih fight ya untuk bisa bertarung. Betul, betul. Oke, balik lagi ke soal pertandingan, Mas Witt. Ini kan kita akan back-to-back nih ya, pertandingan Indonesia melawan Vietnam ini akan back-to-back nih. Dengan dalam waktu 5 hari kita main di GBK, kemudian 4 hari setelah kita tandang ke Vietnam. Nah ini kalau melihat 2 laga back-to-back ini apa yang harus kita lakukan, minimal Sinteyong harus bisa melakukan apa nih? Supaya bisa minimal ya mencuri 4 poin atau mungkin 3 poin gitu. Atau mungkin 4 poin ya, karena bisa menang di sini nah nimbang di sana gitu. Yang jelas di sini harus menang, di Senayan kita harus menang. Karena kondisinya mau bagaimanapun akan lebih sulit kalau kita main di Hanoi nanti. Jadi paling tidak kalau kita menang di sini, kita bawa modal kepercayaan diri yang lebih besar gitu ya. Kita akan menghadapi laga yang lebih sulit nanti di pertemuan kedua. Kemudian strateginya juga harus-harus tepat. Dan saya pikir apa yang dilakukan di Piala Asia sih udah cukup bagus gitu ya. Dan cukup menjanjikan gitu dari Sinteyong. Kita cuma menang 1-0. Tapi Vietnam praktis hampir tidak melakukan apa-apa gitu. Ya betul mereka mengancam di menit-menit terakhir. Dan untungnya penampilan keeper kita juga bagus waktu itu. Tapi secara keseluruhan tidak kebobolan lawan Vietnam itu adalah sesuatu catatan yang bagus. Dan perlu diulangi nanti dalam buah pertanyaan ini ya. Dan itu mungkin alasannya kalau kita lihat. Barangkali squad kita sekarang, pemain-pemain tambahan kekuatan itu banyak ada di lini belakang. Dan lini tengah. Ada Jai Itzets, ada Nathan Chuaon. Kemudian mungkin nanti ada Tom Hei juga ya. Itu pemain-pemain yang saya pikir dibawa, dimasukkan oleh Sinteyong untuk memperkuat lagi lini belakang kita ya. Apalagi nanti kita nggak bisa mainin Elkan, nggak bisa mainin Jorty Amat. Ini nanti kita akan lihat bagaimana penampilan dari tim nasional kita. Tapi yang penting adalah bagaimana menyulitkan Vietnam untuk bisa mencetak gol. Itu aja. Kalau misalnya Vietnam itu bisa mencetak gol, itu adalah sebuah tugas yang lebih mudah buat kita untuk bisa menang nanti. Ya menang di GBK dan tidak kebobolan di Hanrae gitu ya mas. Nah ini soal tadi mas. Kita juga ada sempat menyebutin dikit ya. Ada pemain-pemain keturunan baru nih yang bergabung. Lawan Vietnam nanti ada Jai Itzets, ada Nathan Chukapol, ada Tom Hei dan Ragnar Urat Mahun nih. Ini kan dari keempat pemain ini, ada semuanya posisinya berbeda nih. Ada yang di GBK, ada yang di Belanda, ada yang itu yang penyerang gitu. Nah yang menarik mungkin belakangan nih performanya yang pengen dilihat oleh netizen kita nih Ragnar Urat Mahun nih. Pemain dari Belanda ini gitu. Mungkinan kalau mungkin Mas Wili tahu kisih-kisih dari teman-teman yang ada di lapangan, kira-kira bakal main nggak mas? Dan bagaimana karakter pemainan satu ini? Ini pemain yang lebih subur ya dalam hal taktik ya kalau menurut saya. Karena dia posisi aslinya sebetulnya winger. Tapi juga bisa menjadi penyerang tengah. Ini tipe pemain yang kalau menurut saya pemain-pemain yang bisa main di beberapa posisi sport ini sangat bagus buat tim. Buat tim sangat membantu gitu. Baik dia sebagai starter maupun nanti-nanti itu akan sangat-sangat berguna. Dan bukan, tidak tertutup kemungkinan memang Ragnar akan melakukan debut ya. Karena peluangan cukup ada. Karena kalau saya bilang tadi, kita kemungkinan akan lebih dulu menguatkan lini tengah. Tidak terlalu menyerang, terlalu frontal. Kita menguatkan dulu lini belakang, mengamankan lini belakang. Dan Ragnar ini mungkin tepat ya untuk itu ya. Untuk pemain satu di belakang striker. Dia mungkin tepat untuk itu. Bisa juga digunakan pemain belakang ya, Mas. Betul, betul. Jadi 3-5-2 tapi 3-5-1-1 sebetulnya ya. Dan Ragnar ini barangkali bisa menjadi pemain yang satu itu. Yang di belakang penyerang tengah ya. Siap, siap, siap. Mas Witt, terakhir mungkin prediksi Mas Witt nih. Jelang pertandingan nanti malam. Kalau kita, karena ini pertandingannya back-to-back, bolehkah saya minta prediksinya back-to-back juga nih? Dikandang kita dan dikandang di hati, kira-kira akan seperti apa. Mungkin ada prediksi skor, boleh di-share gitu Mas Witt. Kita menang disini, imbang disana kalau saya. Empat poin berarti ya? Iya, empat poin dari sini. Dan menjaga peluang kita untuk lolos ke putaran ketiga nanti. Skornya menang disini mungkin nggak terlalu besar. Mungkin 1-0 seperti di Piala Asia kemarin udah cukup bagus buat kita. Cukup membuat pemain Vietnam emosi ya. Sekarang juga kan kita lihat foto di Piala Asia tuh kelihatan banget gitu. Nototnya mereka untuk bisa ngagulin gampang kita. Mudah-mudahan terjadi lagi ya Mas Witt ya? Betul, 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 betul. Oke, thank you banyak Mas Witt. Tentang waktunya kita sama-sama menghasilkan pertandingannya. Sama-sama, kita saksikan. Betul, betul. Taktik yang baik, pemain bisa memainkan performa terbaiknya sehingga bisa menghasilkan poin dan membuka peluang Indonesia untuk bisa mencetak sejarah lagi ya. Setelah kemarin Piala Asia, kalau kita lolos ke putaran utamanya di tahun 2026 nanti. Mudah-mudahan ada lagi keajaiban yang bisa diciptakan oleh cintas Indonesia. Terima kasih banyak Mas Witt atas waktunya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas. Oke, Sobat Backdom. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Witt atau Mas Witt atmokong, salah satu wartawan olahraga senior ya. Tadi banyak Mas Witt cerita soal Vietnam melawan Indonesia dan Indonesia melawan Vietnam. Bagaimana pemain keturunan perannya nanti di pertandingan nanti. Dan harapannya Mas Witt adalah kita bisa mendapatkan 4 poin yang minimal dari pertandingan lawan Vietnam nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa menampilkan performa terbaiknya. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil terbaik untuk timnas Indonesia. Itu aja mungkin yang bisa saya share untuk medkom hari ini. Kita jumpa lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Witt.